Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Keweruteng, Bangarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Minggu 4 September 2022 Injil hari ini diambil dari Lukas Bapak 14 ayat 25-33 Kita diingatkan bahwa persiapan yang baik sangat penting sebelum melakukan suatu pekerjaan Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nomor Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkau selalu mengingatkan kami Untuk mempersiapkan diri dan mempertimbangkan dengan baik-baik Segala konsekuensi dari apa yang akan kami kerjakan Karena itu kami mohon, terangilah pikiran dan hati kami Agar kami bisa mengambil satu keputusan yang benar Tuhan utuslah Roh Kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika Orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka Jika seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Barang siapa yang tidak memanggul salibnya Dan mengikuti aku Ia tidak dapat menjadi muridku Sebab siapakah di antara kamu Yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu Membuat anggaran biayanya Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya Dan tidak dapat menyelesaikan Jangan-jangan Semua orang yang melihatnya Akan mengejek dia dan berkata Orang itu mulai membangun Tetapi tidak sanggup menyelesaikannya Atau raja manakah yang hendak berperang Melawan raja lain Tidak duduk mempertimbangkan dahulu Apakah dengan 10 ribu orang Ia sanggup menghadapi musuh Yang datang menyerang dengan 20 ribu orang Jika tidak Ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikianlah pula Setiap orang di antara kamu Yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Persiapan yang baik Sangat penting sebelum melakukan suatu pekerjaan Ada seorang misionaris muda Begitu semangat pergi ke tanah misi Begitu keluar dari ruang imigrasi di bandara internasional di tanah misi itu Ia begitu semangat melihat lingkungan sekitar Sambil mengisap rokok Ia melangkah kiri-kanan Tinggalkan kopernya di salah satu tempat Sewaktu penjemputnya datang Dan bertanya kepadanya Di mana koper-kopernya Ia balik mencari kopernya Kasian kopernya sudah hilang Si penjemput dekati beberapa satpam Tanya kalau mereka melihat ada orang yang mengambil kopernya Satpam hanya menggelengkan kepala Karena pengalaman buruk ini Si misionaris muda Begitu kecewa Ia kehilangan semangat untuk bekerja di tanah misi Di negara yang baru itu Sesudah beberapa minggu Tinggal di rumah induk di tanah misi Ia mendekati pembesarnya Dan meminta pulang ke tanah airnya Permintaannya dikabulkan Sekarang dia bekerja di tanah airnya Pertanyaan kita Apakah sebelum ke tanah misi Misionaris ini sudah belajar Tentang situasi sosial di tanah misi yang ditujuinya Apakah dia sudah pernah tanya para misionaris Yang sudah lama bekerja di sana Tentang suka duka di tanah misi Apakah pengalaman negatif ini Betul-betul menjadi alasan utama Yang membuat dia pulang ke tanah air Atau ada faktor lain Pernahkah ia duduk dan pertimbangkan baik-baik Akan segala kemungkinan yang akan terjadi Sebelum ke daerah misi Secara khusus pengalaman negatif di tanah misi Dan apa yang harus diambilnya Kalau saja pengalaman negatif itu terjadi keatasnya Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus dalam Injilnya hari ini Justru ngomong tentang hal ini Bahwa betapa pentingnya membuat perencanaan Dan persiapan-persiapan sebelum melakukan sesuatu Dia memberi contoh konkret Seorang yang mau mendirikan menara Ia harus duduk dan buat perhitungan dengan baik Membuat anggaran biayanya Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya Dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan semua orang yang melihatnya Mengejek dia Sambil berkata Orang itu mulai mendirikan Tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Apa yang diajarkan Kristus ini Sungguh-sungguh berguna bagi kita semua Perencanaan dan persiapan yang matang Adalah sangat-sangat penting bagi kita Sebelum melakukan sesuatu Janganlah menganggap sepele Soal persiapan dan perencanaan Melakukan sesuatu tanpa perencanaan Dan perencanaan dan persiapan Pasti akan mendatangkan ketidaktenangan dan bencana Tetapi sebaliknya Kalau persiapan dan perencanaan kita sudah matang Maka pekerjaan yang akan mau kita jalankan Dapat kita hadapi dengan aman Dan tenang Dan hasil pekerjaan kita pun Akan mendatangkan sukacita Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Ikutilah apa yang dinasihati Yesus Kristus hari ini Bahwa sebelum kita memutuskan atau mau melakukan sesuatu Kita harus persiapkan diri sebaik-baiknya Belajar dan tanya informasi Serta pertimbangkan semuanya dengan baik Agar kita tidak kaget Dan surprise Kalau hal yang tidak menyenangkan Tiba-tiba terjadi ke atas kita Seperti yang dialami oleh misunaris muda Dalam cerita di atas Kita berdoa Semoga Tuhan selalu menguatkan Dan menyanggupkan kita Untuk menghadapi situasi apa saja Di saat kita menjalankan tugas misi kita Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita hari ini Diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih.